Halo sahabat kura kita akan bikin bendera seperti ini Oke langsung aja kita siapkan bahan dan alat-alatnya kita perlu kertas ya ukuran HPS ya di sini aku warnanya biru tapi opsional aja marah bisa apa aja nah nanti kita lipat jadi dua seperti ini dan kita juga butuh kertas hijau ya bisa kertas apa aja sih tapi berhubung aku tuh konsepnya kayak rumput-rumput gitu jadi aku warnanya hijau di sini ada dua ya yang satu lebih gede satu lebih kecil nah terus Om ada juga kertas hitam ini buat tiangnya double tape gunting dan spidol juga dan ada juga kancing ya ini opsional aja dan ayo kita mulai bikin nah di kertas biru ini aku mau gambar burung tapi opsional bisa gambar apa aja mungkin matahari dan lain-lain cuman aku nggak mau ribet dan nggak bisa gambar burung kebetulan jadi aku gambar burung seperti model ini aja ini kertas hijaunya kita tumpuk ya yang kecil di atas yang gede di bawah nah ini aku dua ukuran ya satu lebih gede satu lebih lebih kecil ini biar tebel aja terus di pinggir pinggirannya diselotip ya yang kertas kecilnya kayak gini di tengahnya juga jangan lupa diselotip terus nanti kita tempelkan Oh iya bukan selotip double tape maksud aku bisa dilip juga sih setelah itu kita gunting ya guntingnya itu disudut-sudut kayak gini tapi jangan sudut-sudut banget poin bentuknya kayak gini terus kita perlu double tape nih nah nanti ini double tape nya itu akan kita rekatkan ya di pinggir pinggirannya kayak gini dan setelah itu digunting ya gunting kecil-kecil kayak gini dan kita buka double tape nya dan kita siapkan kertas warna biru tadi dan nanti kita tempel tempelkan kayak gini jangan lupa nanti di sebelah satunya lagi juga ditempelkan ya dan dibentuk sudut-sudut ya biar ngebentuk dan tada jadinya kayak gini Oke setelah itu kita akan bikin tiangnya ya ini aku pakai kertas hitam dan pakai sumpit kayu Nah kita digulung-gulung kayak gini dan setelah itu ditambahkan double tape jangan lupa dan kita rapikan jangan lupa digunting juga di ujung-ujungnya Oke kalau udah kita bikin benderanya siapkan kertas persegi panjang dan lalu kita lukis ya pakai spidol merah dulu ya biar ngebentuknya gampang Nah kalau udah kita potong sesuai dengan pola ya terus kita lukis-lukis ya di sini aku pakai spidol merah sahabat gua bisa juga pakai kertas karton yang warnanya merah lalu ditempelkan ya aku pakai menode gambar biar praktis aja ya dan jangan lupa dibaliknya juga diwarnai Oke ini udah jadi dan kalau di tengah-tengahnya nggak digambar ya seperti ini kalau udah kita siapkan jarum ya bisa jarum aja yang ada benangnya benang biasa aja terus disambung dengan benang rajut ini kalau aku benang rajut bisa pakai benang apa aja Nah terus nanti ditusukkan ya di tiang paling atas terus dilurusin dan ditusuk lagi di tiang yang paling bawah tada jadinya seperti ini dan nanti kita akan tali ya ini di tali dua kali aja Nah setelah itu kita rapikan kembali ke bendera tadi Oh tempelkan ya double tape lalu ditempelkan juga ke benangnya ya di benangnya ya bukan di tiangnya ini aku sisain biar tegak aja nanti kalau saat digeret dan kalau udah kita siapkan tutup botol ya tapi bisa opsional sih pakai tutup botol atau apa aja ini kebetulan aku ada tutup botol nganggur jadi aku pakai siapa juga kertas putih dan ballpoint ya nanti kita cetak dan kita gunting ya gunting bulat seperti ini ada cara lain yang gampang banget jadi tempelkan di atas tutup botol lalu kita tekan-tekan di sebagian pinggir-pinggirnya Nah kan akan seperti ini Nah kita tinggal gunting aja deh mengikuti tekukan Nah kita tambahkan double tape dan kita tempelkan kertas putih tadi ini opsional aja ya siapkan kertas hitam dan sumpit ya nanti kita akan gulung-gulung buat bikin tiang kecil-kecilnya tapi kalau sahabat kura nggak mau pakai juga nggak papa ini cuman opsional aja dan kalau mau pakai digunting-gunting kecil-kecil kayak gini aku bikin 5 biji letakkan kertas yang udah tadi kita susun ya terus kita tempelkan nanti tutup botolnya disini menggunakan lem garis lem tembak lem yang kuning-kuning itu juga bisa jangan lupa tiang listriknya juga eh tiang listrik tiang benderanya juga di lem ya dengan lem tembak atau lem apa aja sih nah ini tiang-tiang yang pendek yang tadi aku bikin ya di lem juga dan aku punya kancing baju nanti akan ditempelin di atas-atasnya terus kancing baju bisa pakai mute-mute atau opsional aja sih nggak usah dikasih juga nggak papa Oke jadinya kayak gini dan ini penampakannya dadah yuk kita kerek sambil nyanyi Indonesia Oke nggak usah bisa dilanjutin karena kelamaan next kita akan bikin apalagi nih Hai 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 Selamat hari kemerdekaan Indonesia Oke karena berhubung hari ini hari kemerdekaan Indonesia ayo kita bikin kato-pop siapkan bahan-bahannya seperti lem gunting penggaris spidol dan double tip ya siapkan kertas HVS ya warna putih merah sama biru nah yang putihnya ini nanti dilipat jadi dua ya setelah itu digambar kayak gini kita bikin kotak dulu lalu dititik-titikin kayak gini setelah itu tarik garis ya pokoknya itu gambarnya mungkin lebih kayak kekek gitu ya jadi kayak berundak kayak gitu nah kayak gini setelah itu yang bagian bawah yang kanan sama yang kiri jangan lupa digunting nah seperti ini dan setelah itu kita tekuk ya kita lipat kayak gini dibentuk seperti ini ya dan kita gunting lagi gunting kanan dan gunting kirinya juga nah kalau udah selesai kita tekuk lagi seperti ini nah jadinya seperti ini pokoknya ditekuk ke dalam semua dan jadinya nanti akan berundak seperti ini nah ini seperti tumpukan kek ya setelah itu lem ya kertas warna biru dan tempelkan setelah itu kita balik nah dan kita rapikan lagi ini kan belum digunting ya Nah kita gunting lagi ya kanan sama kiri dan sisa-sisa birunya juga jangan lupa digunting tampilannya nanti akan seperti ini kertas merah kan ada sisa tuh nah kita bisa nih dijadikan bendera jadi bendera merah sama putih ya kayak gini terus kita lem aja yang gampang ya di lem dipas-pasin kayak gini ya terus dilukis aja tapi bisa juga sih pakai gulungan kertas hitam sama benang kayak gitu tapi aku mau ngambil simpelnya aja ya aku mau lukis aja pakai spidol dan aku tambah-tambahin lope-lope nggak harus lope-lope sih bisa apa aja selain lope-lope bisa mungkin bisa bintang atau apapun itu bentuknya warnanya sih nggak harus biru ya bisa pakai warna apa aja mungkin hijau gitu ya pokoknya ini disesuaikan saja nah ini aku bikin garis-garis ya dibawahnya kayak gini dan aku tulis hudri ya bisa juga kok ditulis di kertas lalu ditempelkan ini berhubung aku nggak mau ribet aja ya jadi aku langsung tulis aja di kertasnya ya resikonya sih kalau salah ya pulang lagi pokoknya sih sekreatif sahabat kurang aja ya Nah ini aku mau gambar bendera ya merah putih bisa juga pakai kertas kayak tadi yang awal aku bikin setelah itu kita siapkan warna merah ya kertasnya ini nanti untuk background kertasnya kertasnya ya yang bagian luar atau alias sampulnya nah disini aku pakai double tip aja yang gampang ya bisa aja sih pakai lem atau yang lainnya tapi kalau double tip kayaknya lebih gampang banget kayak lebih cepet aja gitu saran aku sih hindari ya lem kertas yang cair banget jadi nanti jadinya melempem kertasnya Oke setelah itu ditempelkan ya kayak gini dan dirapikan dan jangan lupa digunting juga ya sisa-sisa kertasnya seperti ini Oh ya tadi nempelin kertas merahnya itu jangan semuanya ya cukup di pinggir-pinggirannya aja jadi nanti kalau ditempelin semuanya yang lipat-lipatannya itu yang berundak itu nggak bisa dong dibuka setelah itu aku siapkan dah potongan kertas warna merah dan tadaaa jadi deh akhirnya aku mau bikin lipit-lipit kertas kayak gini ya seperti kipas jadi dilipatnya itu bertumpuk-tumpuk lalu digandeng ya merah putih terus kita kasih lakban Nah kalau udah dikasih lakban eh lakban bukan lakban double tip maksud aku sorry sorry tanggal-tanggal tua gini emang kurang fokus ya Nah jangan lupa ya kanan sama kiri juga ditempelkan Nah ini udah jadi dan tadaaa selamat hari kemerdekaan Indonesia silahkan dicoba dan semoga bermanfaat um huh selamat menikmati